Kembali lagi ke channel Dan Ofia Oke guys Saya sekarang berada di United Kingdom Hari ini saya Ingin membuat video Banyak orang tanya mengenai soalan-soalan Bagaimana jumpa suami Bagaimana perkahwinan campur Kehidupan di luar negara So hari ini saya ada Dua tetamu istimewa Yang juga berkahwin campur Salah satunya Di sebelah kanan saya Anda mesti kenal dia Husna Daripada channel The Lucas Good morning from Germany Dan Di sebelah kiri saya pula Zua Daripada channel Mami Zua di Canada Hai bersama Dengan Mami Zua di Canada So kita akan interview mereka hari ini Buat satu konten Bagusnya kolaborasi ini Mami suka sangat Kita akan bertanya Banyak soalan-soalan Sebenarnya ramai juga Yang tanya kan Nak juga tahu ya Bagaimana kita ni berkahwin dengan orang yang Bukan Sama dengan kita Iaitu budaya Dan juga dari negara yang berbeza Kita tengok apakah soalannya Suami Mami ni berasal daripada Palestine Lahir di Jordan Dan juga sekarang ni menetap di Canada Suami saya Dia separuh Italian Dan separuh British Jadi dia mix Tapi kami sekarang menetap di Spanyol Masa suami saya Orang German East Germany Kami menetap di Hamburg Lebih kurang dalam 3 tahun lah Macam tu Kurang lebih sama dengan Mami Zua Masuk 3 tahun juga Kami sudah berkahwin 16 tahun So September ni InsyaAllah akan sampai ke 17 tahun Mami dan Sofia juga sama ni InsyaAllah 2 orang lah anak kita Sekarang kami ni mengandung Beza 1 bulan sejak Jadi Mami Zua akan melahirkan next month Dan saya 2 bulan akan datang Yang pertama si Tiara ini Yang kedua Zain Issa Oh nak apa Kita dah release dah ni Keempat you all Empat orang anak Soalnya ni panas ke Michael pernah datang ke Malaysia Pada tahun 2000 Mengikut program Exchange Student Program Dan Dia menetap dengan family saya Family saya adalah family angkat kepada Michael Kita tengok daripada video yang saya ada pernah share Cerita kisah cerita kat macam mana kami berkenalan Dia ada tinggal selama setahun di Malaysia Dari situlah kami kenal So kami ni adik angkat Abang angkat Eh dia adik Dia muda daripada saya ya Mami dengan suami Mami ni Bertemu di internet Masa tu Mami ni kakinya retak Main ice skating Retaklah kakiku Jadi maka bosan ni Mami di rumah Haa jadi kita ni pun dah solo kan Haa y'all Terus kita pun Haa mencari judul Muslim dan Muslimah Haa sekali Mami ni bertemu lah Dengan murah je di internet Di internet Sama dengan saya ya Mami Saya pun bertemu dengan suami saya Daripada dating application Masa tu saya di Singapura Jadi bosan kan juga Masa tu saya ada juga lah relationship Tapi tidaklah seserius sangat Saya pun menggunakan this app Untuk macam menghilangkan bosan Sebab di Singapura saya Cuma bekerja saja Jarang saya have fun Jadi buka Itu yang dating application pun Untuk untuk Menghiburkan saja Sebab kadang boring kan Duduk rumah Habis kerja Jadi chatting-chatting lah Tapi tidak tahu pula Sampai seserius itu Well Michael tu cinta pertama saya So Mestilah tak pernah ada pengalaman kan So macam mana nak tahu Yang dia tu Betul ke cinta kita Ialah kadang-kadang Cakap Atau tulis tu Tak berbarnanya Betul-betul ikhlas Betul tak kan Apa yang membuatkan saya rasa yakin Yang dia benar-benar Mencintai saya Sebab Saya tengok kesungguhan dia Kata memikat hati saya Dengan dia cuba Belajar bahasa saya Dia cuba Mengenali lebih dalam Agama saya Dia cuba Mengambil hati keluarga saya Itu yang paling penting actually Mula-mula tu Saya memang Tidak percayalah Kalau si Daniel ni Suka sama saya kan Sebab dia ni Jenis yang Happy Happy-happy punya orang Macam tidak pasti Yang dia ni serius ke tidak Jadi Saya pun macam Biasa-biasa sejalah Chatting dengan dia Tapi dia serius Mau Bawa saya jumpa keluarga dia Kebanyakan lelaki yang saya kenal Dia orang takut Untuk kenalkan Saya dengan family dia orang Tapi Macam Dan Dia Ajak saya ke negara dia Jumpa family dia Dia selalu Mesej saya Call saya Video call Mau jumpa Bawa makan Caring Dia macam Dengar saya punya masalah You all Ini Ada insting kepada you all Macam mommy Mommy boleh tahu Insting Kita ni macam mana Oh dia ni macam betul Serius Dari segi Perbualan kita Hala tujunya Bagaimana Masa akan datangnya Kan Tanya dah Bagaimana Kalau saya dah suka Kak awak ni Saya jumpa awak Saya suka awak Awak bolehkah Kawin dengan saya Ikut saya ke Gnada Jadi dia serius Betul-serius Tak jumpa lagi dengan kita Tapi sebelum tu Nak jumpa dulu Nak tengok kan Jadi kita dah tahu You all Dalam dua bulan Tak nak ambil masa Lama lah Popik-popik Internet Cakap-cakap Kita dah kenalan Dua bulan Dah tempah tiket Nak tengok kita Mommy berdoa Solat tahajud Pada waktu malam Tak pernah terluga Sampai di sini Orang bawa kita Ke Canada Orang bawa kita Tak terlintas Di kotak fikiran Mommy ni Jadi itulah Mommy ni bukanlah Alim sangat Nak cerita Pasal solat tahajud Tu sebagainya Ya Biasalah you all Dalam rumah tangga Mana dia tak pernah Bergaduh kan Saya dengan Daniel pun Selalu juga bergaduh Saya ni jenis yang Macam Kuat marah sikit Kuat merajuk jugalah Saya dulu Tapi Daniel ni Jenis dia Dia tidak suka Lama-lama Dia selalu minta maaf Dengan saya dulu lah Pernah satu kali Saya bergaduh dengan dia Saya tidak layan Dia langsung Sampai dua hari Tapi dia selalu macam Bertanya kepada saya Try macam Convince saya Kenapa begini Dia mau bawa Bincang Dia jadi takut Masa saya marah Macam itu Lepas dua hari Baru saya bercakap dengan dia Dia terkejut Tengok saya Merajuk sampai begitu Dia cakap Kalau misalnya ada masalah Bagusnya Cakap apa yang Kita tidak suka Apa yang kita tidak mau Dia buat So tidak berpanjangan Macam itu Jadi Saya sudah stop lah Buat macam itu Kalau bergaduh pun Saya akan terus terang dengan dia Saya tidak suka ini Tidak suka itu So dia pun boleh accept lah Kalau saya cakap Macam bener-bener gitu Dia lagi suka Jadi kami selalu Ya bergaduh Sekejap saja lah Tapi sekarang nih Kalau kami bergaduh pun Lepas lima minit Ketawa lagi balik Macam itu Sebab dia selalu buat lawakan Jadi saya pun Kadang-kadang tidak boleh tahan lah Orang kata Bila bergaduh Lebih mengenali isyada So Gaduh-gaduh sayang Kan Kita benci Tapi sayang pun pernah Betul tak Benci tapi rindu pun pernah So Kita kena gaduh juga Dalam satu perhubungan Bagi saya Kita kena gaduh juga Sebab kalau tak gaduh Maknanya fake lah tu Setiap manusia berlainan So kalau tak bergaduh Macam mana kita nak kenal Betul-betul seseorang tu For me everyday Saya belajar Mengenali dia Saya tak kata Saya kenal dia 100% Saya rasa sebelum lagi Sama juga dengan dia juga lah Sejak hari Dia mengenali saya Lebih better dan better dan better Sejasa je lah Kita ni bergaduh Tapi yang Bagusnya Tak sampai lima minit tau Si Murad tu Dia akan meminta maaf Dengan kita Tak ada simpan Bawa ke Esok-esok-esok Gaduh Tidak lah Mummy ni Kepala batu sikit Susah lah Nak minta maaf You all Biar dia yang Minta maaf dengan kita Oops Ini soalan Soalan panas juga ni Sebab Sesiapa yang ada Boyfriend Jerman Mereka tahulah betapa Orang Jerman tak romantik Tak Orang Jerman tak romantik sangat Kenapa saya cakap macam tu Sebab saya tengok Daripada pasangan Cerita-cerita orang lain Puh semua Orang Jerman ni Very direct So suami saya Sebenarnya Masa saya first time kenal Dia bukanlah seorang yang romantik Tapi semakin lama Semakin romantik Sebab dia tahu Saya suka orang yang romantik Dia sangat romantik Saya yang tidak romantiknya ni Sebab Kenapa Dia selalu cakap I love you You're so beautiful Dia cakap I'm so lucky Dia selalu Memuji-muji saya Biarpun saya rasa Saya ni tidaklah cantik sangat kan Biasa-biasa sejata Kalau misalnya Saya masak Dia selalu cakap Masakan saya sedap Dia cakap Baju saya cantik Seperti yang kita tahu juga Orang Italian ni kan Dia orang Dia ada darat Italian Jadi dia ni Jenis dia romantik Dia sentiasa ingat Birthday saya Dia selalu bawa saya macam Tempat-tempat istimewa Selalu surprise saya lah Kadang-kadang mami ni memang komen lah You ni tak romantik lah Jadi dia jawabkan balik Kepada mami ni I'm romantic In my own way Haa Begitu Kau nak jawab apa Dah dia kata begitu Yelah Cuci baju dia lah Yang cuci Haa Mob rumah dia lah Yang mengemobkan rumah Kalau nak compare antara saya dengan dia Saya lagi panas baran Saya lebih cepat Melenting Tapi saya lebih mudah Cold down Macam dia Kalau dia panas baran Dia susah sangat Nak cold down guys Dia memang Kita kena pujuk dia Saya yang banyak-banyak kali Give up Itu saya rasa memang salah Saya lah saat saya yang melenting Tapi bila dia melenting macam mana pun Saya memang kasi-kasi Give up juga Malas lah Nak panjang-panjang gaduh Haa Itu kan Dia tak reti Menengking suara Dia seorang yang lembut Saya lebih ganas Hahaha Dia garang Mereka garang orangnya juga Tapi Haa Dia seorang yang penyabar Very soft spoken And Haa Seorang yang sopan jugalah Dibandingkan dengan orang-orang German yang lain Dia tak panas baran Tapi Sesuatu yang tak betul kan Haa Dia memang lezalah You all Memang terus tegur haa Tak adanya Haa Haa Di sebalik ayat Berpuisi-puisi Haa Tak adalah Tempelak-tempelak Panas baran Tak ada You all Haa Memang orangnya Memang baik haa Bertanggungjawab Baik Haa Begitu kan Tiara Baba Si dia lah Lepid mama Dia sayang Dan ni langsung Dia tidak panas baran Dia kadang dia marah Kalau dia macam Tidak suka dengan sesuatu Tapi dia Ni Jenis dia Dia akan cakap Kalau dia tidak suka Dia akan cakap macam ni Haa Misalnya saya buat sesuatu Benda tu Dia tidak suka Dia cakap Lovely Dia akan suit suit lah Cakap The way that you say Things like that It's not It's not so nice Dia akan Explain dengan saya Kenapa dia tidak suka Haa Sebab dia tidak suka Cara saya bercakap Dia tidak suka Dia akan explain Jadi kita understand That's good Dia bagi tau saya Yang dia tidak suka Benda tu Jadi saya tidak akan Buat benda yang sama lagi Yang dia tidak suka Selama saya berkawin dengan dia Saya belum pernah lagi nampak Dia Marah sangat-sangat Mungkin dia kadang dia marah Tapi dia bukan marah dengan saya lah Misalnya dia Di Di satu kedai Kita pergi kedai Tiba-tiba orang itu Cheater Kita kan Dia yang membuatkan dia marah Dia akan marah di situ Beritahu orang itu yang dia marah So saya pernah nampak dia marah Macam itulah Yang mami nampak Suami mami ni Dia orang yang Penyayang Tapi dia tak tunjuk lah Bila ada orang Sangat bertanggungjawab Dan sangat rajin Bekerja Haa Menurut kawan mami Yang mana Berkahwin dengan orang luar Dia orang memang Sangat-sangat Bertanggungjawab Di atas Family Dia ni seorang yang sangat pancul Contohlah Nak beli lauk Pukul 12 Kata nak beli lauk Nak pergi sini Aku 10 tu Dah siap dah ya Get ready You bila nak get ready ni Kita baru lepas serapan you all Mummy ni orang yang tak Berapa organize Tapi dia sangat organize Dia tak suka rumah bersepak Baju dia dah basuh Dua hari Kau tak lipat lagi Atau tak hangar kau punya baju tu Dia ambil bakul tu Dia keluarkan Bakul tu you all Haa Dekat Tengah-tengah Bilik kita tu Haa Walaupun bakul tu Berada di dalam bilik Klozet Mummy punya baju Dia tarik Tapi bagus lah Dia bagusnya Ada keburukannya lah Mummy stress lah You all Kena cepat lah Nak uruskan Segalanya For me Paling penting Kau nak cari lelaki Carilah lelaki yang pandai Pandai Sebab apa tau Pandai ni Tak kisahlah Dia hidup susah ke Dia hidup senang Tapi kalau dia pandai Dia pandai Handle satu Sebuah keluarga Haa Sebab dia gunakan otak Haa Dia bukan just guna Hati sahaja Tapi nyabar Haa Dan Bertanggungjawab Of course lah Dia handsome Haa Tapi tu bukan Yang poin pertama saya Yang saya rasa dia handsome Saya terpikat Haa Tidak Sebab dia bukan test saya Sebenarnya Haa Even kita orang dah berkahwin Semua tu lebih nampak lah Sebab dia sangat Seorang bertanggungjawab Dia Kerja rumah Bukan saya Seorang sahaja yang melakukan Haa Dia banyak tolong saya Macam saya berkahwin dengan dia Saya tak pernah cuci toilet Dia yang cuci toilet Sebab apa Sebab Haa Bukan dia suka cuci toilet Sebab dia cuci toilet Lebih bersih Haa Haa Tau bukan Sebab Kalau kita cuci toilet Dia punya Dia punya level Nak cuci toilet bersih tu Sangat tinggi guys Haa Dia nak macam Very detail Sanggup buat lah Haa So Tapi dia boleh buat Dia sanggup buat Haa Tapi sebenarnya Saya tak langsung Meringankan kerja saya Kan So takde lah Dia depend Haa Sangat-sangat 100% Semua kerja rumah Saya yang buat So Haa Kadang-kadang dia masak Kadang-kadang dia vacuum Kadang-kadang dia mop Kalau mood dia baik Oh lagi dia kemas rumah Macam-macam Tiap hari Sabtu Atau ahad Memang kami Haa Akan spend A few hours Untuk kemas rumah Haa So kita kena berdua Bekerjasama Dia ni sangat Family oriented Dia sangat sayang Dengan family dia Bagi dia Family number one Dia sangat sayang Sama mamak dia Sama family dia Sangat rapat Dengan dia punya family lah Cara dia Treat dia punya parents Macam tu juga Cara dia Dengan Kita orang Dia sangat-sangat Bertanggung jawab Dia akan Buat apa saja Untuk Keluarga dia Dia juga rajin Tolong saya Mandikan Ariana Tukar baju Ariana Setiap pagi dengan petang Dia akan tolong saya Dia akan make sure Something yang Dia buat tuh Akan memudahkan saya Dia selalu mau Memudahkan saya Misalnya Saya penat betul neri Pas tu dia cakap What can I do to help you I don't know You have to find something Saya cakap macam tu So dia akan Tolong saya Tolong masa Kalau saya marah Saya punya marah tu Selalu hilang Sebab Dia selalu Tolong saya Dia selalu Calm saya down Dan sebab tu Saya sangat suka Dengan Perangai dia Tiara Thank you Tiara Contohnya Macam kalau Aktiviti luar kan Dia memang tak suka You all You all Jangan harap lah Mami ni Nak pergi berkemping Nyamuk gigit pun Tak boleh Bengkak-bengkak badan Lepas tu kalau kita Shopping you all Shopping very The rushing you all Mami memang tak suka You all Ya Allah Nasiblah Mami ni Sekarang ni Dah boleh Drive sendiri Lagi seronok Kita pergi dengan anak kita je Kalau tak you all Belum lagi Kita turun kereta You cepat sikit je Ni You all Macam mana Kita nak enjoy Kita pergi shopping You all Nak cepat-cepat Mana boleh kita perempuan Kalau tak ada dalam Satu kedai tu Satu jam Kat shopping mall tu Lebih kurang 3-4 jam Bukan perempuan Ya you all Ini rushing-rushing kita Belum lagi sejam Dah disuruh Balik Mana maunya kita You all Kadang-kadang naik hantu Juga kita ni Ya Cik Macam susah dah jadi kelemahan Sebab Dia lebih banyak kebaikan Daripada kelemahan Si Michael ni Untuk saya lah kan Of course Semua orang ada kelemahan Tapi mungkin saya macam Dah terima kelemahan dia kot So macam Apa kelemahan dia kalau macam tu Okey lah Dia bukan seorang Muslim Yang sempurna Mu'alaf yang sempurna Tapi tu saya tak disalahkan dia Sebab salah saya juga kan Orang Jerman ni very direct Dia tak fikir Apa orang tu punya Perasaan kadang-kadang Even though It's getting better Saya dah kenal Orang Melayu macam ni Michael ni Tapi kadang-kadang Terkeluar jugalah Jerman dia tu Yang dia cakap je Tanpa fikir Yang boleh Terguris hati orang Tapi dia cakap tu betul Cuma dia tak biar nak bina ayat yang Macam sweet-sweet Kita orang Melayu kan Pandai nak jaga hati orang kan So kita sweet-sweet Kita buat ayat Kita susun ayat betul-betul Sebelum kita nak Tembak Betul tak Tapi dia macam Kadang-kadang terintas Dia cakap macam Oh my god Fuh Menusuk kalbu ayat dia Macam tu Dia hardworking sangat Sebab kadang-kadang pun Dia berjadikan satu kelemahan kot Sebab Dia macam Terlalu banyak sangat kerja Terlalu Fokus dengan kerja Kadang-kadang macam Saya rasa Dia susah nak cari Balance tu So kena macam Remind dia Every time kena remind dia Kena main tarik-tarik Talingan dia So itu kelemahan dia Dia susah nak balancekan lah Dia bukanlah pandai masak sangat Tapi takpelah kan Benda tu saya dah terima Saya bukanlah Nak dimasak pun Saya tak expect pun Dia nak masak Kalau saya suruh dia Buat sesuatu Dia akan lupa Saya selalu mau ingatkan dia Kenapa dia selalu lupa Sebab dia terlalu fokus Dengan dia punya kerja Dia selalu ingat Kerja-kerja-kerja Misalnya saya cakap Oke kalau kau pergi sini nanti Tolong buat nih Tolong buat nih Tolong buat nih Dalam lima yang saya suruh dia buat Mungkin tiga saja dia buat Kali dia balik rumah Dua itu dia sudah lupa Yang dua lagi mana Oh no forget Kalau dia tengok TV Ataupun dia tengah fokus On something Kita tengah bercakap dengan dia Kau tau kah Yang ini macam gini Macam gini kan Saya tadi pergi Pergi pasar Beli ini Lepas tu You understand or not Saya cakap macam tu What did you say Dia cakap macam tu Geram kan Siapa tidak geram Saya geram tau Kadang-kadang saya tarik telinga Dia cakap Sebab kau selalu membebel Saya tidak tahu Yang kau membebel Ataupun yang kau nih Tengah bercakap dengan saya Boleh dia jawab macam tu Misalnya saya suruh dia jaga Ariana Dia kasih biar Sejatu Ariana main Macam terjatuh ke Dia macam biarkan Dia cakap biar Dia kena learn Dia kena learn It's good thing but Tapi kadang kalau kita boleh Elak kan Kita elak kan Dia macam Dia trend si Ariana To be strong Tapi saya selalu Macam worried Itu pun Satu kelemahan dia Apa yang tak suka Dia is a very good eater Dia boleh dicampak Mana-mana saja Sebab dia memang Very easy lah Roti canai Cakwe teow Saté Itu memang Emas Tose Itu ada banyak pula Itulah Banyak sebenarnya Makanan Malaysia memang Semua kekembaran dia lah Saté lah Dengan kuah kacang Dia memang suka Mummy tak adalah Nak buat Makanan tu Bila ada occasion Dia kan Mummy kadang-kadang Bila rasa tegak Nak makan kat sini Memang terus je masak Buat je saté kat rumah And ada kuah kacang Mummy dah belajar dah Sedap lah Daniel ni dia jenis Makan sayur-sayuran saja Makan vegetarian Jadi Dia suka Macam makanan Misalnya Nangka masak kari Nangka masak lemak Semua tu dia Game memang suka Yang beransurkan sayur Dia tidak memilih Cuma Tiada meat Tiada macam daging Di dalam dia Dia boleh makan Sup apa saja saya masak Dia akan makan Rasa buah mangga kot Mangga Durian tu boleh lah Masa ada musim kan Masa ada musim tu Dia makan Durian dia suka Even kat sini Mummy beli yang frozen Dia makan Berlimbek Dragon fruit Itu memang dia suka Langsat Longan Durian Belanda Dia suka Durian pun dia suka juga Longan Mata kucing Tarap Macam-macam buah Kebanyakan buah di Malaysia Dia suka Dia suka di Malaysia Sebab kita ada banyak Exotic punya fruits Jadi dia sangat suka Dengan kita punya buah-buahan Kalau penerimaan tu tak ada masalah Kalau penerimaan Keluarga saya Dengan Daniel Keluarga angkat saya Bapak angkat saya lah Terutamanya Dia memang tidak mau saya Berkahwin dengan orang jauh Tapi setelah dia Kenal si Daniel Daniel serius Dengan saya Jadi dia pun sudah tua Dia cakap dengan saya Ini pilihan saya Jadi dia pun oke Saya cakap saya mau kawin dengan Daniel Yang penting Dia boleh Masuk di Islam Dulu dia bilang Dia tidak mau saya kawin dengan orang luar Saya kena kawin dengan orang Malaysia Ataupun orang Sabah Jadi saya tidak akan dibawa ke mana-mana Tapi sekarang dia sudah tua Jadi ikut pilihan saya Kalau saya suka It's up to me Jadi kami bercinta 5 tahun Lepas tu baru kawin Jadi memang mereka dah tahu Yang kita akan kawin Mereka macam Lebih hope Bila nak kawin Macam tu kan Family saya macam memang Kalau boleh nak kawin cepat Sebab untuk mengelakkan Fitnah Dan benda-benda yang Tidak diingini berlaku So memang For me Mereka memang happy Bila dengar kita nak kawin Dari segi budaya Dari segi makanan Kan So banyak yang Mami pelajari Di sini So far Alhamdulillah Kita boleh edit You all kena sentiasa positif You all sentiasa Ingin belajar Benda baru So minda you all Akan tu buka Kadang-kadang ada orang Dia kawin dengan orang luar Tapi minda dia masih lagi Dia cerok sana Jadinya dia tak boleh lah Nak berkembang Tak boleh nak terima Orang-orang lain punya budaya Saya rasa macam lebih lah Sebab kita nak kena Memahami budaya diorang Kita kena banyak Sangat sifat toleransi Tak boleh ikut Apa kita punya kehendak Style kita sahaja Sebab kita kena faham Dia datang daripada Keluargan yang budaya sebegitu So kita tak boleh Tiba-tiba sebab Kalau dah kahwin dengan aku Kau kena ikut 100% aku Tak Sama juga dengan diorang Diorang pun kena faham Diorang pun sama juga dengan kita Diorang pun kena faham Yang kenapa I cakap Melayu di rumah Contohnya Kenapa I celebrate Hari Raya di Jemani Walaupun Sini tak ada orang celebrate Tapi diorang pun Play along juga Diorang pun celebrate Sama dengan saya So kalau kita nak Orang respect budaya kita Kita pun kena respect Budaya orang Lebih mudah sebenarnya Kawin dengan orang Sesama agama kita Sama dengan budaya kita Sebab kita tak payah Nak pandang kepala Nak fikirkan Contoh ni akan bagi Satu isu Tapi I hope You guys terima contoh ni Dengan baik Bila anak saya dilahirkan Parents in law saya bertanya Kenapa kamu tulis Religion di Islam Kenapa kamu tak biar Dia besar Dan dia sendiri Cus agama dia Saat ni dia muda lagi Dia kecil lagi Dia tak tahu apa-apa Korang nak bagi masuk Islam Saya hanya berdiamkan diri Sebab saya tak nak ada Pergaduhan So saya memang serahkan Kepada husband yang bercakap Tapi Alhamdulillah Husband saya Pandai lah nak jawab Tapi daripada situ Saya kena sabar lah Kalau kita dengar Kita rasa macam Kecil hati kan Tapi kita tak ada kecil hati Kita tak ada kecil hati Sebab dia tak tahu So husband saya jawab Sebab bagi kami berdua Islam adalah yang terbaik So kami nak yang terbaik Untuk anak-anak kami Eh dia orang diam Dia orang tak bantah Cuma dia orang nak tahu So kita kena prepare jawapan tu Kita kena sediakan jawapan Dia orang bukan tanya Sebab dia orang nak provoke Atau dia orang nak bantah Tidak Dia orang nak ada jawapan Eh dia orang tak halang Banyak sangat perbezaan dia Terutamanya bahasa Kalau kita tidak pandai cakap Bahasa Inggeris Sangat susah lah Berkomunikasi dengan Orang luar Terutama orang Europe Ataupun orang dari negara luar Bukan Malaysia yang berbahasa Melayu Jadi bahasa sangat berbeza Jadi kita kena belajar Belajar new culture juga Berbezaan daripada segi makanan Cara dia orang lain sikit Cara kita pun lain Kita ada adat-adatnya Dia orang pun ada adat-adatnya Berbeza Jadi banyak-banyak perbezaan Dia lah antara orang Asia Dengan orang Orang Europe Yang saya Nampak Okay ini Ini interesting Topik Mummy boleh makan makanan Arab Suami-mami pun boleh makan Juga makanan Malaysia Jadi mummy ni di rumah Hanya memasak Makanan Malaysia Sahaja Makanan Arab Kalau lah kan Kita betul-betul lah Mummy ni teringin Baru mummy masak Suami pun teringin Kadang-kadang kita ni Biasalah Mak mentua tidak Darah berapa jauh Sejam ni macam tu Selalu kita makan lah ke rumah dia Kecuali pedas Dia tak tahan pedas Janganlah terlalu pedas Kalau masaknya Kita pun kena tahulah Suami kita ni Sebab memang berlainan Sangat lain Kita ni masak Dengan rempah ratus Banyak Kan Lepas tu kita punya Rempah-rempah ni Kuat bau dia Bertanda Contohnya kunyit And ni kita banyak gunakan minyak Percik-percik Betul tak kan So mula-mula tu Memang agak Susah juga Sebab Mereka punya cara masak It's very clean actually Makanan-makanan diorang It's very simple And clean And tak berkecap Kita punya Cara masak ni Banyak berkecap Kan So untuk diorang pun Mula-mula susah juga Nak terima Sebab Bila saya masuk dapur je Memang Hancur dapur tu So saya kena jaga-jaga So stress lah juga kan Tapi Saya dah faham dah Tengok lah Diorang pun Cuba memahami Itulah cara Style masak kita Dapur diorang ni Memang very clean And then Tengok white White punya dapur Betul Seperti Apa yang Husna cakap tu Macam tu lah Saya kan European kan Diorang punya style Memasak ni Macam cepat Cepat Bersih Dan Tidak berbau Tidak banyak Gunakan minyak Healthy lah Kebanyakan Diorang punya masakan Tapi yang kita Punya cara Masakan Deni Banyak Pakai minyak Memasak lama Macam rendang Segala tu kan Masak lama Tapi Daniel ni Dia suka makanan Macam Kita Asia Dia lebih suka Makanan macam Kari-kari Banyakan Banyakan guna Halia Herbs-herbs tu Dia sangat suka Jadi Saya di rumah Saya selalu masak Banyakannya gunakan Herbs-herbs Macam kita di Malaysia Jadi dia sudah terbiasa Dengan Makanan kita Dan dia sangat suka Mami dengan Murad Bercakap dalam bahasa Inggeris Tiara ni Mami cakap Melayu Campur lah Inggeris Campur lah Arab Si Murad cakap Arab lah Mudahan lah Kita doakan Si Tiara ni Masuk ke kepalanya Dengan tiga bahasa Kami ni Memang hidup dalam tiga bahasa Dari kecil lagi Melayu German Dan English So Bahasa kami Kami tak cakap Kami hanya banyak bahasa Melayu Atau banyak bahasa German Bahasa English Rojak Kita bercakap Dalam satu sentence tu Mesti ada tiga bahasa Sebab tu kadang ada jugalah Anak saya macam ada Problem with Bahasa confusing Tapi sekejap je Tapi tak semua pun Yang macam tu Macam Laila Is very good In language Any language Dia memang senang Yang saya perasan Yang problem with language Is Sofia But then Now she's getting better Yang bestnya Kita ada bahasa Secret language kita lah Kita boleh pilih mana kita nak Kalau ada tetamu Melayu Kita cakap bahasa German Kalau ada tetamu German Kita cakap bahasa Melayu So itu kelebihan Bila tahu banyak bahasa tu Saya cakap dengan anak-anak saya Belajar bahasa Tak rugi Kami kan tinggal di Spanyol Jadi kami Selalunya Kami bercakap dalam bahasa Inggeris Tapi Saya pun Mengajar Ariana Berbahasa Melayu Setengah bahasa Melayu Ariana akan paham Bagus juga lah Untuk dia Sebab di sekolah Dia sudah belajar Spanish Bapak dia dengan saya Cakap bahasa Inggeris Dan saya pun cuba Untuk Terapkan Ataupun Biasakan dia mendengar Bahasa-bahasa Melayu Di masa ke depan Dia boleh Berbual dengan Keluarga saya di Malaysia Dia orang kan di sana Jarang yang boleh Berbahasa Inggeris Jadi kita kena juga Ajaran anak kita Untuk berbahasa Melayu Jadi dia orang boleh Berkomunikasi Banyak beza Banyak Bezanya lah Tak ada masalah langsung tau Dari segi nak sesuaikan diri Korang hantar lah kat ceruk mana InsyaAllah boleh Di sini di Kanada ni Terkenal dengan Dia punya Extreme weather Dia punya musim winter pun lama Kesejukannya juga Amat menggila Sekarang ni Negatif 17 Dengan beranginnya 18 Memang sejuk tau Mami suka sangat Sebab ini Sesuatu yang baru Kepada Mami Dan Alhamdulillah Mami boleh Menerima Keadaan dan cuaca Di sini Mula-mula memang susah lah Mau menyesuaikan diri Tinggal di negara orang Dari segi makanan Cuaca Memang Sangat susah Kita menyesuaikan diri Dengan cara di orang lain Cara kita di Malaysia lain kan Tapi Saya sudah tinggal di sini Dalam Dua tahun Saya rasa Banyak juga lah Saya belajar Pakaian kita Macam mana Mau pakai Leye Kan sini kan Cuaca kadang sejuk Kadang panas Kan Dia ada empat musim Jadi Kita kena Pandai memilih Pakaian Kita kena juga Pandai Mencari makanan Yang kita mau masak Kalau kita masak sendiri Kita boleh juga lah Masak Macam Masakan kita Cara kita menyesuaikan diri Terpulang daripada kita lah Biarpun Kadang-kadang Saya akan Merindukan Banyak makanan Malaysia Banyak Kulture Malaysia Yang saya rindu Saya selalu rasa Mau balik sana Bukannya Senang lah Tak semudah Bagaimana orang Malaysia Menerima penerimaan Orang luar Depends Daerah mana Saya pernah tinggal Macam-macam daerah Dekat Jemeni ini Saya pernah tinggal Di kawasan perkampungan Bandar Dan apa yang saya nampak Di kawasan perkampungan Agak susah juga Penerimaan dia Dengan orang luar negara Tapi tidak bermakna Mereka Macam Tak treat Orang-luar negara tu Baik lah Cuma Mereka tak boleh tolerate Misalnya macam Kalau Jerman punya Kulture macam ni Kalau orang luar negara Dia ada bawa kulture Dia yang lain Diorang macam Eh kau tengah kat Jemeni Kau kena lah ikut cara sini Macam tu Ataupun bila orang luar negara Cakap bahasa lain So diorang macam Tak faham Kenapa duduk kat negara kita Tapi cakap bahasa lain Macam tu faham kan Tapi bila di bandar Mereka lebih fleksibel Hati kulture kan Ada macam-macam negara pun Very international So Mostly pun Semua orang boleh cakap English So dia agak fleksibel Especially di Hamburg ni Terlalu banyak Orang Turkey Orang-orang Orang Middle East Asia So orang-orang Jerman dah macam Memahami dah Kulture luar negara So agak mudah Tapi Saya dengar Saya pun tidak pasti Tapi saya dengar macam Di Munich Di South Germany Agak sukar juga But so far Saya tak pernah Daripada segi pengalaman sendiri Saya tak pernah ada Pengalaman yang buruk Macam kena boykot Kena bully Tidak Saya tidak pernah kena macam tu Orang di sini As a Canadian kan Yang di sini ni Kepada foreigner Mami rasa dia orang Menerima dengan hati yang terbuka Sopan santun Di Spanyol Saya tiada masalah Penerimaan dia orang Sangat baik Orang-orang sini Sangat-sangat baik Mereka sangat Friendly Dia orang sangat sayang Dengan budak-budak Jadi kita tidak rasa Yang macam kita ni Orang asing Dia orang sangat Membantu Selalu bertanya Kalau kita perlukan ini Perlukan itu Dan saya rasa macam Saya tidak Disisihkan Dia orang tidak kisah Kita dari mana Di mana-mana kita pergi Mesti orang kita tidak kenal pun Hola Banyak setia Saya boleh katakan Spany Adalah Tempat yang Sangat friendly Dan Orang-orang di sini Sangat baik hati Tips yang boleh saya Bagilah Setelah 16 tahun Berkahwin 20 tahun Bersama Apa Mempunyai Perhubungan Bersama orang Luar negara Berbeza Budaya Kena sabar Of course Dan Kena Sangat Faham Memahami Itu penting Kita tak boleh Macam fikir Hanya pada Kita sahaja Tak kena try fikir Macam mana perasaan dia Kalau dia kat tempat kita Macam tu Contoh-contoh nak kasi ni Agak susah juga Nak kena fikir Macam saya nak cakap Pasal Christmas pun Nantikan ada juga orang Akan Salah faham Orang yang tak ada Dalam situasi kami Akan susah memahami Mengapa kami Melakukan sedemikian Tetapi Saya sudah Bertanya dengan Macam-macam pasangan Yang dah hidup Berapa puluh tahun Bersama Memang Saya Tak jumpa Yang kalau orang Yang macam Just ekstrip Ikut kita punya budaya 100% sahaja And tinggalkan Dia tinggalkan Ketepikan langsung Budaya Keluarga Di sebelah sana Kalau macam tu Mesti akan End up Perceraian Actually bukan Dari pasangan kita Dari pasangan kita pun Kita kena faham Kalau pasangan kita Boleh Memahami Kehendak kita So Apa kata kita pun sama Cuba memahami Kehendak mereka Jika Tidak bertentangan Dengan agama Sesat nak cakap Pasal benda agama ni Agak very sensitive Ketua ada anjing Kita tak boleh sentuh anjing Betul tak Tapi tak bermakna Sebab kita tak boleh sentuh anjing Kita kena cakap kat mereka Kau kena buang anjing tu Sebab kau tak boleh Lata rumah kau Tak boleh lah macam tu So agama Islam ni Mudah Saya tak nak tunjukkan Agama saya ni Menyusahkan orang Saya nak tunjukkan Sebenarnya agama saya ni Sangat mudah Sangat memahami Macam-macam situation Ada dia punya solution So Kalau diorang boleh bela Saya boleh di jatuh rumah diorang Walaupun anjing berkeliaran Kan Samak punya cara ada Kita jangan sentuh dia And then dia tak sepanjang masanya Basah anjing tu Kan And Kita janganlah tunjukkan Umat Islam ni Membenci binatang Tidak betul Saya pun tak nak sampaikan Benda macam tu So Actually agak sukar untuk saya Saya nak mengajak Anak Mertua Atau kawan-kawan Jerman saya Yang agama Islam ni Bukanlah membenci binatang Tapi kadang-kadang Certain orang Bila diorang dapat daripada Story-story yang lain Menunjukkan sangat Yang macam kita ni Betul-betul Hate anjing Hate Kinzir Kan But It is not like that Actually Ya betul Kita kena macam Saling bertoleransi Kita sentiasa ingin Belajar benda baru lah Kita tidak boleh Pikir pasal Diri kita saja Kita kena juga pikir pasal Family Daripada sebelah suami kita Pertama You all kena terima Yang you all akan pelajari Adalah Budaya Baru Segalanya Baru Tak sama Orang lelaki Melayu Dengan orang lelaki Luar negara Berbeza Jadi you all Family pula Ada budaya-budaya Dia kan you all Jadi budaya-budaya Baru yang you all Pelajari Banyak lah Tapi bagi Mummy Sangat interesting Saya tak boleh nak jawab lah Sebab saya tak ada idea Sebab jodoh saya tu Saya tak mencari Dua-dua tu datang sendiri Sebab itulah Cinta pertama saya Dan insyaAllah Hingga ke akhir Hayah Soalan Tiara Baby Mimi Kenapa you two Baby Okay soalan ni Mummy paling suka Ramai juga orang Kadang-kadang tanya ni Dengan kita ni Internet lah you all Di mana lagi Kita nak temu orang jauh-jauh Orang-orang luar Kalau ada yang kawan-kawan Nak kenalkan you all Bagus juga Kadang Kita kalau kita terlalu mencari pun Kita mau dijodohkan Dengan orang luar Kadang kita pun Tidak akan dapat Apa yang kita mahu Kan Jadi jodoh tu Di tangan Tuhan Kalau ada jodoh Adalah Tapi Kalau kita suka Dengan orang luar Kita akan Mencari lelaki Yang berasal dari luar negara Di mana kita boleh cari mereka Di internet Di tempat kerja mungkin Kan Itu salah satu Cara dia lah Kita ni kalau kata Kat dalam rumah tangga Kita selalu bergaduh kan Biasalah Bukannya kata everyday Tapi bila kata You all bergaduh You all jangan lama-lama Bergaduh Perut suami tu You all kena jaga Makan dia Masak lah Sedap-sedap Bekalkan dia Nak pergi kerja Bekal Tapi yang bagusnya You all Murat tak ada kacau Mami tidur ke Pagi ke Jangan kata bangun Buatkan sarapan Tak payah Dia yang buat Itu yang penting Dalam kebahagiaan rumah tangga ni Sentiasa bertolak Ansuh Sentiasa memahami Bila mana suami You penat Bila mana suami You tak penat Insya Allah Kebahagiaan rumah tangga tu Berkekalan hingga ke Jana Kena ada keberanian Kena Jangan sensitif Kena jangan fikir ego Nak Kita punya side sahaja Kita kena fikir Apa yang terbaik Untuk keluarga tersebut Mengapa saya masih di Jerman lagi Hati saya sebenarnya masih di Malaysia Saya nak balik Malaysia Tapi saya kena fikir secara logik Saya tak boleh fikir untuk diri saya Saya kena fikir Untuk seluruh keluarga saya Apa yang terbaik Sikap bertoleransi Sikap hormat-menghormati Care for each other Sangat-sangat important lah Cara kita berbual Cara kita bercakap dengan suami kita Janganlah terlalu kasar Kita kena memahami Situasi mereka Kita juga kena Jangan macam menuduh Tiba-tiba menuduh Oh kau keluar dengan Perepuan lain kan tadi Macam tu Tanpa berbincang Ataupun bertanya Berbual baik-baik Bercakap baik-baik Jaga diri kita Itu pun penting jugalah Kita sendiri kan Kita kena jugalah Jaga penampilan kita sendiri Kalau kita misalnya Tidak pandai jaga penampilan Suami kita pun akan lari kan Cari perempuan lain Jadi Penampilan tu pun Sangat important juga Macam Mami Zua juga cakap Jaga perut suami Ini soalan best Sebab ramai orang fikir macam Oh kau suami kau Mak Saleh Kaya Saya dah lah kahwin dengan Mak Saleh Muda yang tak kerja Saya kahwin masa tu Michael bukannya Bekerja Study lagi Tapi cuba kalau saya kahwin dengan Orang Melayu yang study Mesti orang pandang Pandang serong Tapi disebabkan saya kahwin dengan Michael tu Mak Saleh Dia pandang dia lain macam sikit Tapi orang duk ingatkan Kita orang ni ada duit Padahal kita orang tak ada duit Kita orang macam orang biasa Sebab kita orang memang Sudah Sudah mana lah ada duit kan Tapi orang terus macam fikir Alah kan duduk Jerman Kan kaya Sebab tengok mata orang kita tinggi Terus orang macam Buat assumption tau Terus judge macam Mana yang kau orang kaya Tidak Sama je Orang putih Orang Melayu Orang India Afrika Manusia tetap manusia Manusia ada je Susah senang Semua tu punya level Ada juga orang kata Macam bila kahwin Lelaki yang berumur Dia lebih kaya Kita itu confirm Itu kaya Orang putih yang kaya Tak Orang putih pun manusia juga Ada je Orang luar negara yang miskin Yang orang kita sendiri Lagi kaya Daripada orang negara Ada So tak boleh nak cakap Bila korang jumpa Mak Saleh berumur tu Rasa Oh dia mesti kaya Michael pun datang Daripada keluarga Biasa-biasa sahaja Dia bukannya orang kaya Miskin sangat pun tidak Actually Orang miskin tak ada sangat lah Dekat Jerman ini Because orang yang tidak Berkerja pun Dapat support Dari government Susah nak cakap Tapi dia tidaklah keluarga Yang mendapat support Daripada government Mereka dua-dua Mak bapak mereka bekerja Tapi bekerja Pekerjaan biasa sahaja So dia orang ni memang Bukan orang kaya Kami sebenarnya hidup Daripada Michael Zero Tak ada apa-apa Study lah Tak ada apa-apa kan Sampailah Dia bekerja Dan dapat carrier yang bagus And Alhamdulillah Sekarang ni Kira consider dia carrier yang bagus lah Dan dapat menyara Kami anak-beranak Dia datang dari keluarga yang oke-oke Tidak miskin Dan sederhana lah Tapi dia jenis Yang suka bekerja keras Dia tidak depend dengan Dia punya family Punya kekayaan saja Tidak Masa saya mula-mula kenal dia Dia bukanlah orang yang berduit Dia mau pergi dating dengan saya pun Dia cakap Saya bilang Oke kalau kau mau keluar Kita pergi makan di restoran lah Restoran ini Dia cakap Saya kena Watching Saya punya duit Dia bilang Sebab saya Bukannya banyak duit Dia cakap macam itu dengan saya Jadi saya cakap dengan dia Takpelah Saya bayar untuk saya Kau bayar untuk kau Macam itu juga Saya cakap Sebab Banyakan orang cakap Kawin orang putih nih Kaya Tapi tidak Saya kenal Daniel Dia daripada zero Dia dari Tidak ada apa-apa Sampailah sekarang nih Build up dia punya bisnis Dan dia boleh support saya Dengan Ariana Dan saya tidak bekerja Dan syukur Alhamdulillah Rezeki Slowly Tapi dia bukanlah Orang kaya Yang seperti yang Orang kita selalu fikir Orang putih ni kaya Orang putih ni kaya Dia tidak Kita kena bekerja keras juga Untuk Mengubah kehidupan kita Masa perkawinan kami pun Saya pun menggunakan duit saya juga Kami share lah Bukan duit dia sahaja Ini terpulang kepada Orang kata Rezeki Masing-masing Ada suami orang Yang dikahwin dengan orang luar Suaminya Kaya raya Alhamdulillah Ya Itu rezeki Masing-masing Tetapi Tanpa usaha Rajin Berkerja Tiada lah Segalanya Sama je Kalau orang tu Kahwin dengan orang Malaysia Juga Dapat laki Pemalas Maka Macam mana nak kaya Kahwin dengan Foreigner Orang luar negara Di Malaysia Atau di mana-mana Dapat laki Pemalas Macam mana nak kaya Jangan sebut Kataan kaya lah Macam mana Kalau dah Pemalas Jadi Pemalas itu Harus dibuang jauh Jadi suami You all nak cari Suami Yang bagus adalah Yang rajin Rajin Berusaha Bertanggungjawab InsyaAllah You all akan Orang kata Senang lah Hidupnya tu Jadi Jangan juga Pembohong Di dalam rumah tanggung Kena senjata Jujur Dengan isteri Barulah Rezeki itu Diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagi saya Depends Penyayang tu Daripada Orang itu juga Kadang ada juga Orang putih ni Dia tidak Dia tidak Jenis penyayang sangat Ataupun Romantik Dia tidak show Dengan orang lain Dia show dengan kita sahaja Jadi Depends juga Dari mana Dia orang datang Misalnya dari Itali Dari Spanyol Dari Jerman Tapi Kalau dibandingkan dengan Orang kita Orang kita ni penyayang Cuma dia tidak Tunjukkan Cuma orang luar ni Dia orang Penyayang Dia orang akan tunjukkan Jadi kita Tahu Tapi kalau orang kita Dia macam Dia belikan emas Dia Bawa pergi restoran Makan gitu Itu cara Dia orang menunjukkan Kasih sayang Orang pasti Saya tak ada pengalaman Semua lelaki yang baik Mestilah seorang yang penyayang Betul tak Kalau lelaki itu Boleh membuatkan Isteri dan anak-anak Dia bahagia Saya consider Lelaki itu Lelaki yang penyayang Bagaimana pendapat Seorang wanita Yang telah berkahwin Campur Menetap di luar negara Saya jawab Ikhlas Ini pendapat saya Of course Saya rasa Mungkin ada orang Yang bertentangan Dengan pendapat saya But I hope You guys Boleh terimalah Sebab ini pendapat saya Jangan kecam Okay Saya pun Akan respect juga If you guys Against Ataupun Tidak suka Dengan jawapan saya ini Maklumlah Kita ni rambut sama hitam Tapi hati lain-lain Kan Okay Itu sahajalah Soalan saya Pada hari ini Untuk Husna dengan Mami Zua Dan saya sendiri juga Menjawab sesetengah Soalan Kami harap Tanda tanya anda Terjawab Dengan video ini Ataupun Jika anda ada Soalan yang lebih Anda boleh type Comment Ataupun Ada sesetengah Pendapat kami Yang tidak Sependapat dengan anda Anda juga boleh Comment di bawah Tapi Kita kan Ada lain-lain Pendapat Dengan pengalaman Ini adalah Beransurkan Pengalaman kami Yang berkawin campur Dan menetap Di luar negara Sahaja Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Kepada Husna Dan Mami Zua Karena Tolong saya Jawab soalan-soalan Daripada netizen Yang mau tahu Mengenai Perkawinan campur Yang kita alami Terutamanya Malaysia Dengan Orang luar Jadi anda Bolehlah Dapat idea Cikit-cikit Kalau mau kawin Dengan orang Perkawinan campur Itu macam mana Dia punya Budaya Perbezaan budaya Jadi saya harap Dengan video ini Dapat membantu anda Ataupun Anda dapat Mempelajari Terima kasih kerana menonton Jangan lupa juga subscribe The Lucas Dan Mami Zua Di Kanada Punya channel Jika anda Suka video ini Anda boleh like Comment below Dan terima kasih banyak Bye Bye Bye